Pemilih perempuan harus jadi perhatian politik Komisi Pemilihan Umum Nelly Hasma Kamal adalah salah satu sosok perempuan maju calon legislatif Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 di pemegang nomor urut 6 daerah pemilihan 3 yakni Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar dengan membawa visi-visi turut berpartisipasi mengembangkan kesejahteraan masyarakat serta membawa inspirasi hak-hak asasi perempuan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel, telah menetapkan daftar pemilih Tetap hasil perbaikan DPTHP Dua Provinsi Sulsel untuk selu 2019 berjumlah 6.159.375 jiwa Dalam DPTHP Penyempurnaan 2 itu, pemilih perempuan mendominasi pemilih jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 3.171.811 jiwa Partainya berupaya menggarap secara khusus pemilih perempuan Alasannya pemilik suara pemilu dari kalangan perempuan dianggap lebih konsisten ketimbang laki-laki Mengenai data pemilih, Azhar berpendapat bahwa validitas jumlah pemilih dalam DPTHP tahap 2 penyempurnakan dianggap sangat penting karena akan menentukan representasi dan kualitas pemilu 2019 di Sulsel Masyarakat sangat berharap diwakili oleh orang yang secara kualitatif memadai dan pantas menjadi wakil rakyat untuk itu diperlukan pemilih yang tepat Tandas Azhar Arsyat Tandas Azhar Arsyat Terima kasih telah menonton!